Perempuan San Diego ini mulai bekerja mencat rumah sejak umur 16 tahun. Dalam 10 tahun berikutnya, Kelly Forbes menyaksikan realitas statistik bahwa 90 persen pekerja bangunan di Amerika Serikat adalah pria dan digaji lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Jadi saat mendirikan perusahaan sendiri, tujuan Kelly bukan sekedar penghasilan. Ia ingin menciptakan tempat di mana perempuan bisa memiliki karir dan kesempatan lebih baik di bidang konstruksi. Kelly mengakui bekerja konstruksi menguras fisik, tapi ia senang dengan aspek kreatif dan kebebasannya. Menurutnya banyak klien, terutama warga lansia dan keluarga dengan anak kecil, merasa lebih nyaman jika yang mencat rumah mereka adalah perempuan. Sejauh ini belum pernah ada keluhan. Sejak awal pandemi, Kelly tetap berusaha mempertahankan gaji pegawai minimum 20 dolar per jam. Ia mempekerjakan pria, tapi mayoritas tetap perempuan. Ia pun tidak keberatan mempekerjakan orang tanpa pengalaman dan berharap kelak bisa membuka tempat pengasuhan anak untuk para pegawainya. Dari San Diego, California, VOA Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.